Nah tujuannya adalah agar supaya kompos bisa banyak di bawahnya teman-teman sehingga akar akan maksimal untuk menyerap makanan di dalamnya nantinya Nah ini teman-teman ya proses penggulutan dan penanaman sudah selesai Hai media tanam saya menggunakan pupuk kompos seperti ini temen-temen jadi ini Hai perbandingan antara topsoil sekam bakar pupuk kandang dan bakteri penyubur Oke teman-teman untuk lubang saya menggunakan ukuran 80 kali 80 ya temen-temen seperti ini Nah tujuannya adalah agar supaya kompos bisa banyak di bawahnya teman-teman sehingga akar akan maksimal untuk menyerap makanan di dalamnya nantinya dan kompos yang sudah saya campur dengan tanah ya teman-teman nanti kita masukkan ke dalamnya proses pemasukan kompos sudah selesai seperti ini proses selanjutnya kita penanaman durian temen-temen Hai kita kita gunting polipetnya itu kita buka ya ini selanjutnya tanah kita tarik ya kita timbunkan hingga rata nah ini temen-temen ya proses penggulutan dan penanaman sudah selesai seperti ini hasilnya semoga mohon doanya semoga berbuah ya temen-temen oke baik teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya sekiranya video ini bermanfaat mau jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya untuk membantu channel ini berkembang kedepannya sehingga bermanfaat bagi kita dan semuanya wakil kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati